Intro Setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap 17 orang anak di bawah umur masa lalu Ente kini diungkap Tersangka pelecehan sebelasan anak itu ternyata sebelumnya bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke Pekerjaan itu dilakoninya sebelum menikah Namun setelah menikah dengan sang suami AF Ente tak lagi bekerja sebagai pemandu lagu Ente tergolong menikah di usia muda karena pada usia 20 tahun ia telah memiliki seorang anak berusia 10 bulan Masa lalu Ente tersebut diungkap oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal tersangka bernama Helmi Helmi menjelaskan setelah menikah Ente fokus menjadi ibu rumah tangga membuka warung di rumah serta rental PS Warung dan rental PS itu dibuka di rumahnya Terkait masa lalu Ente itu dibenarkan oleh Kas Subdit 4 PPA di Treskrimumpol Dajambi Christian Adi Wibawa Diketahui Ente kini menjadi tersangka setelah melakukan pelecehan terhadap 17 orang anak di bawah umur Para korbannya terdiri dari laki-laki dan perempuan yang sedang bermain PS di rumahnya atau sekedar sedang membeli makanan di warung Ente Saat kasus ini pertama kali terungkap jumlah korban sebanyak 11 orang Namun setelah penyelidikan dilakukan jumlah korban bertambah menjadi 17 orang Jadi saya tuh udah nyangkau juga Mungkin lah seperti itu kan Tapi ya orangnya mau melapor katanya kan mau melapor katanya Nah jadi kami ini merasa Ya aku kami balik lah Saya mau dengan Bang Ito nih kan Balik ke pos kami cari tahu dulu Tapi tadi yang datang menemui saya malam tuh Pagi tadi keluar telah korban yang mau diduga mengkorban tadi datang ke tempat saya Katanya tak memaksud dan tunjuan saya Saya telah sedang di kantor Lukcapil Apalagi tadi Tidak ketemu dengan saya Akhiris yang baru ketemu dengan saya Jadi kalau saya panggil lah Antara yang bersangkutan Kedua belah pihak Baik pun anak-anak Orang tua yang Anu yang anak-anak Sama korban Di rumah saya Maksud dan tujuan saya tadi Saya akan Mencari jalan solusinya Ya kan Antara kedua belah pihak Kita mengedepankan restoratif justice Sebenarnya kesepakatan itu Tadi awalnya memang Ada yang mau Dari pihak korban Pihak korban yang Ngaku sebagai korban Ada yang juga Dari anak-anak yang mau Sepakat untuk berdamai Tapi yang Dari si Nita Yang diduga sekarang terlapor Dia berpikir panjang